Intro Kehidupan masyarakat di daerah perbatasan memang menisakan peristiwa yang membutuhkan banyak perhatian. Seperti halnya di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Desa yang terletak di sebelah utara bagian barat Pulau Kalimantan ini hanya berjarak 4 km dari Telok Melano, Malaysia. Hal ini menjadikan Desa Temajuk sebagai pilar tapal batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. Desa Temajuk memiliki keunggulan alamnya yang indah. Setidaknya terdapat 3 pantai di desa ini, yaitu Pantai Tanjung Selimpai, Pantai Batu Bejamban, dan Pantai Camarulan. Banyak yang bilang desa ini seperti surga. Sepotong surga di ekor Kalimantan, kata mereka. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Kepala Kantor Pertanangan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini kita berada di lokasi desa Temajuk, Kecamatan Palo, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita Malaysia. Nah, kemudian di sini masyarakatnya potensinya luar biasa dari wisata, karena yang masuk di sini adalah para wisatawan dari negara tetangga Malaysia. Akan tetapi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, sangat menyedihkan bagi kita semua di sini. Nah, potensi wisata di sini sangat besar, seperti pantai, Pantai Temajuk yang sangat terkenal itu, Pantai Camarulan. Nah, di situ juga ada potensi nelayan untuk perikanan, luar biasa potensi nelayan di situ. Kemudian ada ubur-ubur, segala macam. Kemudian pertanian, mereka juga di sini, lada. Semua itu mereka produksi dan hasilnya bisa dijual ke negara tetangga kita. Sayangnya, dengan potensi alam yang luar biasa itu, masalah yang kerap kali menimpa masyarakat perbatasan antara dua negara adalah perebutan kepemilikan suatu wilayah perbatasan. Maka dari itu, kepastian hukum atas kepemilikan tanah sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tahun 90-an kemarin, ada anggota Malaysia itu, polisi di Raja Malaysia itu, sempat juga menawarin bagaimana lokasi yang ada di perbatasan, kurang lebih ditarik satu kilo itu, ditawarin bagaimana masyarakatnya ini bisa menjadi masyarakat Malaysia. Sampai-sampai kemarin ditawarin, dibikinkan rumah. Pokoknya, untuk kehidupan kita memang dijaminnya lah. Bahkan kebun dibikinnya kemarin kan. Jadi kita kemarin pun sempat berpikir. Nah, seandainya pun kita pindah bagaimana, tapi kita dapat informasi juga bukan enak kalau kita mau pindah negara. Karena sesuatu itu pasti ada hitungannya. Nah, jadi disitulah kami berpikir kemarin tuh. Jadi kami sebagai masyarakat desa termajuk, sangat berterima kasih dengan atas adanya petugas-petugas yang datang ke desa kami. Jadi kami ini sangat ingin bagaimana tanah-tanah kami ini bisa dikasih seterpikat lah, dibikin seterpikat. Supaya kami ini tidak berpikir lagi lahan kami ini diambil-ambil. Jadi kami ada kekuatan. Ada kekuatan untuk pegangan kami. Sewaktu hari kami ada masalah, jadi kami dapat berkuat dengan adanya seterpikat itu. Melihat dinamika tersebut, Kementerian ATR BPN yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, melakukan beberapa terobosan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Salah satunya melalui reforma agraria. Dengan kita masuk di sini melalui reforma agraria, diharapkan sertifikasi kita dapat memberikan mereka kepastian hukum dan dapat dijadikan modal untuk pengembangan usaha mereka yang ada. Selain itu, harapan besar lainnya bagi masyarakat perbatasan adalah perhatian dari pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Saya lihat di desa Temaju ini, setelah lama sekitar enam bulan saya di sini, yang paling penting di desa Temaju ini ada tiga poin. Yang pertama listrik, yang kedua akses jalan, yang ketiga, sinyal. Tiga itu yang paling penting, demi memajukan desa Temaju ini. Harapan saya untuk pemerintah daerah ataupun pusat, untuk lebih memperhatikan lagi desa Temaju yang berbatasan dengan daerah Malaysia, untuk sertifikat melalui reforma agraria. Kawasan perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Diharapkan pembangunan masyarakat perbatasan sebagai teras rumah Indonesia, jangan hanya sebagai wacana. Oleh karena itu, mari kita bersinergi.